Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Sehingga pada sematan ini kita ditaktirkan Allah dalam keadaan sehat walafiat Mudah-mudahan langkah kita semuanya menjadi sebab bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah Para Bapak dan Ibu darah sekalian pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang Keadaan orang-orang yang dimasa Rasulullah sampai nanti dimasa mendatang seterusnya setelah kita juga Itu ada diceritakan dalam ayat ini Bahwa ketika orang itu diseru Menyembah selain Allah diajak untuk menyembah selain Allah Sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat Sesuatu yang tidak dapat memberikan madorot Mendatangkan madorot Lalu orang itu menolaknya Itu berarti orang itu mempertahankan hidayahnya Karena itu Rasulullah dituruni ayat ini Di surat 6 ayat 71 Itu menyebutkan bahwa jika di waktu itu ada orang mengajak untuk menyembah selain Allah Itu ajakan mereka Namun ditolaknya dengan Allah menurunkan Quran surat 6 ayat 71 Bapak ibu saudara sekalian Ayat itu menggambarkan Ini Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang Sesudah Allah memberikan petunjuk kepada kita Itu seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di pesawangan Yang menakutkan dalam keadaan bingung Maka Ibnu Kasir memberikan keterangan Setan-setan tersebut namanya Gailan atau hantu-hantu yang memanggil-manggil namanya Lengkat dengan nama ayah dan kakeknya Sehingga ia mengikuti suara itu Namanya di pesawangan itu Seperti dalam hidup ini Dia tidak terasa terbawa oleh situasi itu Karena itu ia merasa bahwa dirinya mempunyai pegangan Soalnya ada bisikan-bisikan Namun pada Pagi harinya Ternyata dia dilempar Di satu tempat Yang membinasakan Dan bisa terjadi Hantu itu melemparnya ke tanah yang jauh Sehingga dia tidak bisa makan Tidak bisa minum Sehingga kehausan Ini merupakan perumpamaan Bagi orang yang menyembah Tuhan Tuhan selain Allah Jadi kalau orang itu menyembah Tuhan selain Allah Itu digambarkan semacam itu Seperti dia dilemparkan di satu tempat Yang jauh Yang tidak ada makanan Tidak ada minuman Kehausan Itu perumpaannya Dan banyak perumpamaan dalam Quran Tapi di ayat ini Disampaikan oleh Allah seperti itu Karena itu Kalau dilihat di tengah ayat Seperti orang yang telah disesatkan oleh setan Di pesawangan itu Maksudnya Seorang lelaki yang keadaan bingung Lalu dipanggil-panggil Dilihat oleh teman-temannya Untuk mengikuti jalan mereka Kalau tadi Digambarkan Seperti orang terganggu setan Kalau ini dalam Posisi hidup Itu Dipanggil-panggil oleh teman Diajak-ajak oleh teman Untuk mengikuti jalan mereka Ini merupakan Perumpamaan Perumpamaan bagi orang yang sesat Sesudah mereka mendapat Petunjuk Lalu Bapak Usalian Di ayat selanjutnya Allah menyatakan Sini Kul Inna hudallahu wal hudah Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya Petunjuk Allah itu Petunjuknya sebenarnya Bukan petunjuk setan Kalau setan itu mengarahkan Seperti tadi Ada bayangan-bayangan Seperti dibisik-bisik Dan sekarang ini Barusan terjadi Ada orang yang Dibisiki setan Dia mengatakan Saya telah Menelpon Allah Dengar ya Nah Itu termasuk orang yang dibisiki itu Saya telah Menelpon Allah Bahwa Tanggal 20 Tanggal 4 Yaitu Bulan Ramadan Yang ke-24 Itu merasa Sudah Tanggal 29 Lalu dia Sepertinya bicara dengan Allah Terus Tanggal 25 nya Besoknya Hari Jumat Ini Mereka Mengumumkan Supaya Orang-orang di Jama'at Masjid itu Mengadakan Sholat hari Raya Dan sudah terjadi Kemarin Nah itu Salah satu Di antaranya Orang yang Dibawa Alurnya Oleh Pesawangan tadi Di pesawangan Terus Terus mulai Kapan Orang Tilpun-tilpunan Sampai Allah Ini kan Tidak Benar Karena itu Di ayat lain Allah berfirman Seperti di Surat 39 Ayat 37 Surat 39 Ayat 37 Sampai yang terjemahkan Dan Barang siapa yang diberi Petunjuk oleh Allah Maka tidak Seorang pun yang dapat Menyesatkannya Kalau orang itu Sudah diberi Petunjuk oleh Allah Tidak ada yang bisa Menyesatkan Walaupun mereka Berupaya Untuk Menyesatkan Lalu Bukankah Allah Maha Perkasa Lagi mempunyai Kekuasaan Untuk Mengazab Di ayat lain Juga Allah Berfirman Misalnya Di surat 16 Ayat 37 Intahris Ala Hudahum Fa Inna Allaha La Yahdi Mayyudillu Wa Malahum Min Nasirin Jika Kamu Sangat Mengharapkan Agar Mereka Dapat Petunjuk Maka Sesungguhnya Allah Tidak memberi Petunjuk Kepada Orang-orang Yang Disesatkannya Walaupun Orang itu Diharapkan Dapat Petunjuk Tapi Kalau orangnya Yang diharapkan Dapat Petunjuk Itu Tidak Mencari Petunjuk Ya Tidak Akan Bisa Mendapat Petunjuk Karena Dia Tidak Mencari Petunjuk Mencari Jalan Sesat Walaupun Ada Orang Yang Dikasihi Untuk Mendapatkan Petunjuk Tidak Bisa Jadi Saratnya Orang itu Berusaha Untuk Mencari Petunjuk Baru Dapat Petunjuk Dan Sekali Kali Mereka Tidak Mempunyai Penolong Kalau Dapat Petunjuk Tidak 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 Yang Bisa Menolong Maka Di akhir Ayat Surat 6 Ayat 71 Allah Menyatakan Gini Dan Kita Disuruh Agar Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Semesta Alam Apa Artinya Ikhlaslah Dalam Beribadah Kepadanya Karena Hanya Untuk Dia Semata Kita Ibadah Untuk Allah Sajal Tiada Sekutu Bagi Allah Maka Bapak Usalian Kunci Koedah Usul Fuki Itu Calon Ibadah Itu Yang Diterima Ada Calon Ibadah Yang Dinilai Yang Diterima Itu Ikhlas Dan Tata Caranya Sesuai Dengan Rasul Calon Yang Dinilai Itu Dia Berangkat Karena Allah Dan Hanya Untuk Mencari Riduk Allah Itu Calon Dinilai Maka Maka Bapak Bapak Usalian Di Ayat Ini Allah Perintah Wa Umirna Linus Limali Rabbil Alamin Di Ayat 72 Sekarang Allah Menyatakan Gini Tuhan Yang Kepadanya Kamu Akan Dihimpun Artinya Kita Akan Kembali Ke Allah Kita Akan Kembali Ke Allah Karena Itu So Persing Berbuat Baik Ya Dihitung Yang Berbuat Buruk Ya Dihitung Kalau Ada Orang Kafir Rasulullah Dipesan Sebagaimana Di Surat 31 Ini Surat Luqman Allah Menyatakan Kepada Rasulullah Jadi Kepada Kita Juga Apa Pesannya Allah Kepada Rasulullah Rasulullah Nah Dikini Di Ayat 23 Rasulullah Kalau ada orang kafir, ingkar pada Allah, kamu jangan disedihkan oleh kekafirannya. Ini kan pelajaran itu kita juga. Kalau kita mengajak orang berat, rasanya diterima. Dia menantang ajakan itu, menantang hukum-hukum Allah. Kalau kita tahu rasanya enggak enak, enggak enak. Maka Allah berpesan, jangan kekafirannya itu menyedihkan kamu. Lalu Allah menyatakan begini, Banyak kepada kamilah mereka kembali. Mereka nanti kembali ke saya, wahai Rasul. Mereka kembali kepada saya, pada Allah. Kemudian kalau kembali kepada Allah. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini lebih banyak kerjaanmu di dunia. Kalau dikandani, dijak enggak gelap. Ini. Harinya, jamnya, cuacanya. Mereka enggak bisa mungkir. Karena ditunjukkan oleh Allah. Ini dulu. Kamu waktu menentang. Ketika mengikuti ya. Ini waktu kamu mengikuti dudun oleh Allah. Bapak-Ibu sekalian, di sini ada perintah. Dan agar mendirikan sembahyang serta bertakwa kepadanya. Ibnu Kasir memberikan catatan di ayat ini. Apa artinya? Yaitu Kami perintahkan, seakan-akan begitu enggak, perintahnya itu. Wa'an aki mushalata. Kami perintahkan, jadi kalau di ayat 71, aku diperintah oleh Allah untuk sholat. Nah, sekarang di ayat 72, kami perintahkan untuk mendirikan sholat serta bertakwa kepada Allah dalam semua keadaan. Di ayat 72 ini. Wa'huwa alladzi ilaihi tuksharun. Dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kalian akan dihimpun. Itu maksudnya pada hari kiamat nanti kita dihimpun. Dihimpun itu ya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, menunggu proses selanjutnya. akan diapakan kita oleh Allah. Kita nanti begitu datang kepada Allah dalam keadaan berdiri. Setelah berdiri itu, apa yang mereka lakukan? Enggak ada, Pak Bu. Enggak ada keterangan. Jadi pokoknya bangkit dari alam maksar itu yukusnya adik, Pak Bu. Berdiri. Lalu dipanggil oleh Allah. Seakan-akan ada panggilan ya. Panggilan bahasa kulau yang manggil bahwa ayo datang ke sini. Tapi ya tidak seperti itu. Karena tidak ada penjelasan panggilan. Cuma dia menuju kepada robnya. Mereka itu menuju kepada robnya itu ada yang seperti jalan kaki. Berjalan seperti jalan. Ada yang seperti naik unta. Melaguni ini, Pak Bu. Menuju ke panggilan itu. Ada yang seperti orang berlari menuju panggilan itu. Dan ada kakinya di atas kepalanya di bawah. Sehingga wajah ini, Pak Bu. wajah ini menjadi kaki. Mama dibalik begini. Kakinya di bawah lagi. Terus kepalanya di atas. Juga bisa. tetap kembali. Itu keadaannya. Nah, pertanyaannya apakah mereka bisa menuju pada panggilan tadi? Tidak bisa. Karena wajah ini sudah menjadi kaki. Tidak bisa jalan. Kalau dia bisa jalan susah dengan wajah itu. akhirnya mereka diseret-seret oleh malaikat menuju pada suatu panggilan itu. Berat. Itu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah di masa waktu hidup di dunia. Mereka akan tuksarun. Ilahi tuksarun. Dikembalikan dihimpun lagi oleh Allah di akhirat. Nah, sekarang mereka tidak percaya, Pak Bu. Jangan akhirat. Oh, nanti susah itu. Yang tidak percaya itu susah. Karena belum terjadi kan sekarang. Kemudian di ayat 73 yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Langit itu diciptakan oleh Allah dengan benar. Sini. artinya langit diciptakan dengan adil. Langit diciptakan oleh Allah keduanya dengan bumi yang keduanya itu memiliki dan Allah mengatur keduanya serta semua makhluk yang ada pada keduanya. mak bahwa malaikat yang ada di atas di langit bumi yang dihuni oleh penghuni-penghuni yang lain itu diatur oleh Allah sehingga perjalanan bumi berputar diatur oleh Allah dengan beberapa planet yang lain. Kemudian besok setelah kehancuran bumi itu maka penduduknya yang ada di bumi termasuk manusia diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Maka Bapak Ibu sekalian lanjut Allah mengatakan gini dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah lalu terjadilah. Allah itu kalau mau menciptakan sesuatu tidak seperti kita Bapak Bapak tidak seperti kita ini dikaitkan kayu dikaitkan 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 tinggal 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 sudah supaya kun Maka di dalam tafsirnya Ibnu Kasir sebutkan di waktu dia mengatakan jadilah lalu terjadilah langit dan bumi yaitu hari kiamat yang nanti akan datang itu yang dikatakan oleh Allah jadilah kamu maka terjadilah hari kiamat atas perintahnya dalam sekejap mata atau lebih cepat dari itu itu perintah Allah cuma proses setep Bapak bu walaupun Allah menyatakan jadilah terjadi tapi proses karena Rasulullah telah memberikan apa berita kepada kita kiamat itu tidak akan terjadi sebelum ada tanda-tanda ABCD tanda-tanda yang kecil apa saja tanda-tanda yang besar apa saja kalau dilihat dari sekarang Pak Bu rupanya kiamat jodok suwe soalnya tanda kiamat yang besar belum datang nah tanda kiamat yang besar itu salah satu diantaranya ada hewan yang nanti akan keluar dari bumi yang bisa bicara pada semua manusia Rasulullah menyatakan manakah yang lebih dahulu hewan yang keluar dari bumi yang bisa bicara itu atau matahari yang pagi-pagi keluar dari barat mana yang lebih dahulu Rasulullah tidak bisa menyebutkan disini kira-kira apa disini mataharinya keluar dari barat atau hewan yang keluar dari tanah setiap mendatangi orang hewan ini nuturi pada orang-orang kenapa kamu tidak beriman pada Allah kenapa kamu tidak bertobat karena kalau sudah matahari keluar dari barat menjauh tobat ditutup paham tobat ditutup ini berarti sudah orang yang belum berbuat baik ketika dia merasa bahwa salahnya banyak kemudian no tobat sudah tidak ada sudah ketetapan yang seperti dia melakukan di awal itu sebelum tobat ditutup kalau tobat ditutup bagaimana orang-orang yang sebelumnya itu sholat yang sebelumnya sudah puasa yang sebelumnya tobat belum ditutup tadi ahli sholat ahli puasa tidak ditutup itu itu jalan terus sampai orang tersebut meninggal yang ditutup itu yang baru tobat itu yang ditutup sekarang saja sekarang belum ada kedatangan matahari keluar dari barat kalau dia dalam keadaan sakit atau punya permasalahan dengan Allah dosanya banyak misalkan terus dia tidak segera tobat sampai menunggu sampai sakit dia tidak tobat baru sakit baru itu tidak diterima padahal ada kesempatan contohnya di surat 4 di ayat 18 itu disebutkan begini A'udzubillahimminasyaitanirrajim walaysatittawbatu lilladhina ya'amaluna sayyati hatta ida hadro akadahumul mautu kola kini tubatul an walalladhina yamutuna wahum kuffar ula'ika a'tadna lahum adaban alimah wah diterjemahkan dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengejahatkan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka barulah dia berkata nah ini orang yang melakukan kejahatan lalu kejahatan itu terus berjalan sampai ajalnya datang ajalnya datang itu bukan berarti tidak bisa bicara pabu ajal itu seperti burung metu burung keluar gini masih bicara orang kalau ajal itu cekil cekil bicaranya cuma cekil tidak keras sudah dingin kalau nyawa itu dicabut sampai ke pusar pusar kebawah itu sudah dingin masih hangat ke atas ini masih bisa bicara itu tapi dia tidak tahu kalau dirinya akan mati baru setelah di sini ditenggorokan iku baru merasa merasa bahwa dirinya akan mati waduh mati tapi nyawa nah ketika nyawa belum sampai kekerongkongan sudah dalam keadaan sakit parah baru orang itu mengatakan gini sesungguhnya saya bertawabat separah aku biar melakukan ini ini aku sakdurungi lorong saya aku tobat wes lorong nepol nemen saya aku tobat pak bu inilah tidaklah tobat itu diterima Allah jadi tidak diterima tobat oleh ini tidak terima itu dan tidak mulai diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafir yang mati dalam keadaan kafir tidak diterima senajan orang kafir diberi kekayaan oleh Allah diberi kekayaan diberi kekayaan di dunia di dunia ada tidak orang punya emas sebesar bumi tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada saya ada orang di emas besar yang membar ini di dunia tidak ada sekaya-kayanya orang ini besar bumi tambah tidak ada orang emas besar bumi besar gede tapi kalau umiku mati kafir walaupun emas gede ini sebuah bumi kalau dia punya dikain nebus kekafirannya ya Allah mati dalam keadaan kafir aku mohon ya Allah ini saya punya emas sebesar bumi saya pakai nebus supaya saya dirubah kematian saya tidak kafir tidak diterima umpama punya tapi tidak ada yang punya ini contoh ini di surat 3 di ayat 91 itu Allah menyatakan gini sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya orang-orang kafir mati dalam keadaan kafir tapi orang-orang kafir mati dalam keadaan iman orang-orang jilik ini kafir 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 sampai remaja sampai sudah sudah agak masuk tua masih kafir semuanya semuanya rasulullah gagal dalam berdakwah dimenangkan oleh Allah rasulullah akhir hayatnya sofyan abu sofyan akhir hayatnya dia memeluk islam sudah ada jaminan kalau dia memeluk islam sungguh-sungguh dalam islam itu sudah ada jaminan diterima tobatnya orang masuk islam ngejahat juga nol baru masuk nol artinya tidak punya dosa istrinya hindun hindun yang juga pernah memakan hatinya hamzah hindun masuk islam di akhir hayatnya walaupun ceritanya abu sofyan sebelumnya itu luar biasa banyaknya menyakiti rasulullah itu tapi pada akhirnya masuk islam kalau dia masuk islam ada kesempatan untuk diterima taubatnya tapi kalau dia kafir bertahan kafirnya sampai mati dalam keadaan kafir terasih Allah maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka masih sepenuh bumi tidak diterima kalau dia punya emas sepenuh bumi walaupun tersia Allah walaupun dia menembus diri dengan emas yang sebanyak itu emas itu dipakai nyebus supaya tidak mati dalam keadaan kafir tidak diterima karena kekafiran karena tidak diterima ancamannya bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh menolong bahasa kasarnya gini Pak orang kafir itu oleh duwi anak anaknya tidak bisa menolong kalau punya harta hartanya tidak bisa menolong kalau punya perbuatan baik orang kafir kan perbuatan baik orang kafir itu menolong orang bareng bukan tidak bisa terjadi orang kafir tapi tidak ada orang pona misana tidak tidak kabe terus dinikah tidak anak pona tidak 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 mengeluarkan bondo seperti pekerjaan sehingga mereka bisa makan hasil dari pekerjaan itu dalam islam kan dihitung itu kalau saya memberikan pekerjaan salah seorang dengan cara begini kekulukai surat kepada teman saya misalkan teman saya seorang direktur tak tulis yang terhormat mas ini misalkan ini saya surat ini dibawa oleh anak yang namanya ini tolong nanti diterima di pekerjaan saudara mohon diletakkan di tempat ini nah direktur itu teman saya baik apapun yang saya katakan itu diterima saya hanya cukup ini surat selembar gak umbo hanya surat kecil telepon amplop itu jenengi lebyan jamannya Pak Harta itu jenengi ketejip ketebileci surat ikut tbileci sakti itu jenengi surat surat sakti begitu bertemu pada direktur berikan surat ini diwocok Bapak Buzalian kalau sahab pimpinannya misalkan tambahan itu teman itu oh iya rumahnya mana didata besok ya mulai masuk nanti saya tunjukkan ruangan kerjanya bisa diterima itu teman kalau saya misalkan diatasannya orang yang saya perintah itu wah semakin dihormati yang bawa kertas kecil ini diberi gaji yang cukup bisa dimakan oleh dia dimakan oleh anaknya bucunya 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 cucunya melok makan pisan dari hasil kerja saya sama dengan memberi makan orang itu seumur hidup saya tidak tidak pernah memberi makanan tapi memberi PT Bilece tadi itu sama dengan saya bersotako kepada orang tersebut kepada anaknya kepada cucunya seumur hidup pahalanya kalau dalam Islam dihitung tapi tapi pertanyaan saya ada enggak orang kafir yang melakukan seperti itu banyak 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 kan bahkan kadang lebih besar tolong ya ini angkatan jadi kepala Pertamina itu besar wabuk lalik itu yang diperintah orang kafir dilaksanakan sampai yang jadi kepala Pertamina itu menghormati muslim misalkan tapi perintah orang kafir menghormati muslim masjid beberapa masjid oke menyumbang kalau ada bencana dan seterusnya menjadi donatur di satu pondok atau yayasan yang besar misalnya itu kalau dalam Islam pahalanya mengalir terus tapi karena yang mengusahakan orang yang kafir enggak dinilai oleh Allah 0 kalau dia kafir dalam mati dalam keadaan kafir 0 wabuk makanya Allah berfirman surat 3 tapi di ayat 10 Allah menyatakan gini innal innal ladina kafarulant dunia anhum amwaluhum wala awladuhum minallahi say'ah wa'ula'ikahum wakudun nar setungguh setungguh orang-orang orang-orang yang kafir kalimat wong kafir wong kafir keruangin wong kafir kulek duwe siji harta pendan siji wong kafir kulek duwe loro dan anak-anak mereka duwe anak duwe harta pendan duwe anak berarti sugi kan kaya nah kaya terus ya Allah mati dalam keadaan kafir sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka oh tidak bisa nolak sedikit saja tidak bisa apa mana tidak lo nolak siksa Allah wong kafir wong kafir akhirnya kalau tidak bisa ditolong posisinya adalah dan mereka itu adalah bahan bakar api terhadap anaknya anaknya anak yang wong kafir itu iman mati dalam keadaan iman masuk surga tidak masuk masuk bapaknya kafir mati dalam keadaan kafir hartanya tidak kena tidak bisa nolong anaknya yang iman tadi bisa tidak bisa tidak bisa nolong contohnya di surat 9 di ayat 80 Allah memberikan khabar kepada kita agar supaya kita tidak menjadi orang kafir terus Allah kamu memohonkan ampun bagi mereka dimohonkan ampun jangan sepura bagi mereka mereka kafir maksudnya sebaliknya atau bidang kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja waduh ayah jadi tidak jeluh sepura di jalung sepura sudah tidak ada perubahan sama sekali sama saja kamu mintakan ampun ya begitu itu kamu tidak mintakan ampun ya begitu itu padahal itu bapaknya sendiri misalkan saya ibaratkan bapaknya sendiri sampai Allah mengatakan ini tidak minta ampunan untuk orang tuanya misalkan 70 kali Misalkan sekali minta ini Ya Allah ya rohman Engkau maha mengampuni Segala dosa-dosa Orang yang minta ampun kepadamu Ya Allah Bapak saya panjenengan ampuni Sekarang telah meninggal dunia Panjenengan ampuni ya Allah Bapak saya Karena engkau maha pengampun Terimalah do'aku Satu Kan banyak Seperti tadi Kok jalur Atau enggak Kamu minta akan ampun pada Allah Sama saja Sampai Allah mengatakan Kendatipun kamu mohonkan Kendatipun kamu Memohonkan ampun Bagi mereka 70 kali Namun Allah sekali-kali Tidak akan memberi ampun Kepada mereka Oh gak diampuni Tidak diampuni Kenapa kok tidak diampuni oleh Allah Ini masalahnya Ya demikian itu adalah Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya Itu masalahnya Karena mereka kafir hidupnya di dunia itu Pada Allah kafir Pada Rasulnya kafir Tidak bisa dimintakan ampun Saya pernah Ditanya oleh orang Tentang do'a Kepada Orang tuanya Saya Sampaikan Kalau panjeningan sebagai Seorang Soleh Soliqah Mendoakan Bapaknya Ibunya Yang soleh Soliqah Tembus Artinya Diterima oleh Allah Karena syarat Keduanya Memenuhi Panjeningan Soleh Atau soliqah Bapak Ibu panjeningan Soleh Dan soliqah Kalau didoakan Tembus Kena Artinya Dibantakan pada Allah Diterima Tapi sebaliknya Kalau panjeningan Seorang Soleh Atau soliqah Mendoakan Orang tuanya Yang tidak soleh Karena kafir Tidak akan Diterima Lalu Orang yang mendidih Masa saya Kalau sudah Kalau saya Sodaqah Atas nama Orang tua saya Apalagi Panjeningan Sodaqah Atas namanya Dia Dulu Waktu hidup di dunia Tidak mau Sodaqah Tidak akan Sampai Masih Mendidih Lagi Terus Bagaimana Masa saya Tidak bisa Saya doakan Terus Setiap hari Monggo Panjeningan Doakan Silahkan Doakan Setiap hari Namun Kalau Orang tua Panjeningan Tidak beriman Kepada Allah Tidak akan Sampai Doa itu Terus Minta Bukti Apa Ustaz Dasarnya Orang tua Tidak bisa Didoakan Saya suruh Buka Surat ini Di ayat 80 ini Nangis Dilahirkan Dilahirkan oleh Orang tuanya Yang dulu Orang tuanya Merawat Sampai dia Menjadi Orang yang Kaya Kok Ujungnya Tidak bisa Mendoakan Orang tuanya Selama Bapak Ibunya Itu Kafir Tidak bisa Didoakan Tapi Tapi Kalau Iman Kena Jangan Mengatakan Bahwa Doa Saja Diparani Kekuburani Tidak bisa Tidak diterima Kalau Mereka itu Dalam keadaan Kafir Contoh ini Di ayat 84 Surat 9 Wala tusulli Ala ahadiminhum Mata abadah Sini Walatakum Ala kobrihi Innahum Kafaru Billahi Warasulihi Allah Dan Janganlah Kamu Sekali-kali Menyembayangkan Jenazah Seseorang Yang mati Di antara Mereka Mereka itu Yang dimaksud Adalah Orang kafir Janganlah Kamu Sekali-kali Jangan Sekali-kali Jangan Sekali-kali Jangan Sampai Terjadi Sekali-kali Kamu Jangan Menyembayangkan Orang Yang mati Di antara Mereka Jiji Sembayang Jadi Salat Mayit Tidak 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 Janganlah Kamu Berdiri Mendoakan Di kuburnya Diparani Ke kuburannya Bapak Bukwong Dipendam Di situ Diparani Oleh Keping Dungani Diterima Di kuburannya Di jalur Ditangisi Jalur Sepuruh Tidak Allah Dia Memintakan Ampun Kepada Orang Yang Dikubur Di situ Kamu Tidak Allah Menyatakan Kamu Tidak Boleh Menyembayakan Mereka Sekali Saja Tidak Boleh Nomor Dua Kalau Kamu Mendoakan Masuk Atau Datang Ke kuburannya Jangan Kamu Kenapa Dilarang Dilarang Oleh Allah Sesungguhnya Mereka Telah Kafir Kepada Allah Dan Rasulnya Ini Masalahnya Gila Pak Bu Orangnya Masih Hidup Di Dunia Saja Menolong Tidak Bisa Apalagi Nanti Kalau Sudah Mereka Kembali Ke Allah Dunia Ini Sudah Di Hapus Diancurkan Mereka Kalau Sudah Datang Ke Hadapan Allah Wih Sekarang Tidak Ada Ibadah Di Sana Yang Ada Itu Hanya Dua Tempat Kalau Tidak Di Surga Endingnya Ya Di Neraka Ada Dua Tempat Kalau Dia Amalnya Baik Ke Surga Kalau Dia Amalnya Buruk Ke Neraka Itu Tempatnya Hanya Dua Di Sana Oleh Karena Itu Ketika Orang Itu Masuk Ke Dalam Neraka Misalnya Ini Tadi Saya Contohkan Antara Anak Dengan Orang Tua Saya Anak Iman Karena Iman Dia Masuk Surga Wong Tua Tidak Iman Di Pertahankan Sampai Mati Tidak Iman Dia Masuk Neraka Anaknya Di Surga Orang Tuanya Di Neraka Padahal Pak Bu Orang Di Surga Dan Di Neraka Itu Bisa Komunikasi Pak Orang Neraka Itu Bisa Memanggil Orang Surga Orang Surga Bisa Memanggil Orang Neraka Dan Panggilan Itu Dijawab Pak Bu Contoh Orang Neraka Memanggil Orang Surga Contohnya Begini Di Surah Tujuh Di Ayat Lima Puluh Itu Ada Kalimat Niatan Wanada Ashabun Nari Ashabul Jannah Engkau Penghuni Neraka Menyeru Penghuni Surga Penghuni Neraka Misalkan Saya Contohkan Tadi Pas Yang Jadi Penghuni Neraka Bapaknya Atau Orang Tuanya Yang Jadi Penghuni Surga Anaknya Disini Yang Nyeru Siapa Yang Nyeru Ini Di Ayat Ini Bapaknya Ada Orang Tuanya Menyeru Kepada Penghuni Surga Penghuni Surga Siapa Anaknya Misalnya Seru Bapak-Ibu Salian Minta Karena Tahu Bahwa Penduduk Neraka Itu Tahu Kalau Orang Yang Disurga Itu Dapat Jaminan Dapat Jaminan Makan Dapat Jaminan Minuman Tahu Penduduk Neraka Lek Bahasaku Misalkan Bahasa Saya Misalkan Tahu Anaknya Wahai Anakku Tolong Berilah Aku Makanan Dulu Katanya Kalau Masuk Surga Itu Mendapat Makanan Dan Aku Tolong Diberi Minuman Sedikit Saja Sandak Kuah Di Neraka Ini Minta Sedikit Saja Makanan Dan Minuman Surga Kepada Penduduk Surga Kalau Tadi Saya Umpamakan Penduduk Surga Itu Seorang Anaknya Misalkan Dijawab Oleh Anaknya Di Surga Sesungguhnya Mereka Menjawab Sesungguhnya Allah Telah Mengharapkan Keduanya Itu Atas Orang Orang Kakun Pak Pak Dalung Tuhan Hidwi Kalau Bahasa Bebasnya Begini Bapak Misalkan Apa Yang Kau Minta Dua Itu Makanan Dan Minuman Itu Diharamkan Oleh Allah Karena Panjeningan Kafir Bahasa Bebasnya Anaknya Sendiri Tidak Bisa Nolong Padahal Dulu Di rumah Dibuat Di Dunia Dibuatkan Rumah Pekerjaan Tidak Digolek Bapak Pekerjaan Pus Dati Bojo Dibuat Dibandani Segala-galanya Harta Bendanya Disok Disuntek Diberikan Pada Anaknya Semuanya Eh Ketika Di Surga Di Neraka Di Akherat Anak Tidak Bisa Menolong Karena Bapaknya Atau Orang Tuanya Kafir Bapak Ini Jangan Sampai Kulau Bapaknya Mempunyai Keluarga Yang Gak Bisa Didoakan Mulai Sekarang Diajak Diajak Untuk Berbuat Baik Singgurung Sholat Diingatkan Deng Sholat Yang Akhlaknya Tidak Baik Segera Diingatkan Supaya Diperbaiki Akhlaknya Agar Supaya Besok Disana Ketemu Masuk Surga Bersamaan Kalau Sudah Masuk Neraka Tidak Bisa Didoakan Tidak Bisa Dibantu Sedikitpun Ada Waktu Sedikit Saya Beri Kesempatan Barangkali Ada Yang Mau Pertanya Barangkali Ada Yang Belum Jelas Ada Bapak Ibu Sekalian Tidak Tidak Moga Bukau Saya Akhirnya Mengerakan Tengah Tengah Orangkuan Belum Mencusal Tapi Adakah Tengah Luar Temat Bisa Jasa Liru ngaku Islam tapi enggak sholat Bapak Busalian orang Islam itu pasti masuk surga dia mengatakan saya Islam tapi dia enggak sholat sedangkan Rasulullah menyatakan begini antara orang mu'min dan orang kafir itu tandanya begini Tarkus sholat, orang meninggalkan sholat itu kafir Rasulullah menyatakan begitu orang orang meninggalkan sholat itu kafir orang tidak meninggalkan sholat mu'min hatinya dia sholat tidak ada orang itu keagamanya Islam yang menyebabkan surga yang tidak menyebabkan surga orang tetap menyebabkan rogok pertanyaannya bisa enggak didoakan undang-undangnya tadi kalau mati dalam keadaan kafir bisa enggak didoakan tidak bisa begitu jawabannya ngaputin ya ngomongkan saiki keluarga kita di jadikan orang mu'min penkenet di Tunggak Nong demikian yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf nasiru minallah wa fathun khari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati